Pada video kali ini, aku mau membahas tentang Ampere Meter Bensin Erreking Cobra 1983-1987. Ampere Meter Bensin ini lebih populer di buku katalog disebut Pilot Light SE atau Pilot Lamp. Tentu ini adalah video yang sangat menarik ya, karena di dalam video ini aku tidak hanya membahas ciri-ciri keaslian daripada Ampere Meter Bensin Erreking Cobra, tapi aku juga akan membahas fungsi dan kegunaan kabel yang ada di Ampere Meter Bensin ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini ada kabel soket, dan kabel soket inilah yang aku akan bahas tentang fungsi dan kegunaannya. Jadi mohon kepada teman-teman semua ya, agar kalian tetap bisa menyimak dan nonton video ini sampai selesai, agar kalian bisa memahami ciri keaslian dan fungsi kabel soket yang ada di dalam Ampere Meter Bensin Erreking Cobra ini. Silahkan tonton dan simak video lengkapnya hanya di channel Rasidurakib Oficial. Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel saya Rasidurakib Oficial. Apa kabar teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat sehingga kalian bisa menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan ini, aku mau membuat video yang membahas tentang Ampere Meter Bensin atau Pilot Light SC Erreking Cobra tahun 1983-1987. Dan di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman tentang ciri keasliannya dan juga fungsi dan kegunaan kabel soket yang ada di dalam Ampere Meter Bensin ini. Oke teman-teman, mohon disimak dan tonton videonya ya, jangan kemana-mana. Seperti ini penampakannya ya, Ampere Meter Bensin atau indikator bensin Erreking Cobra tahun 1983-1987. Teman-teman bisa lihat ya, disitu di bagian Ampere Meter Bensinnya ada tulisan Yamaha, artinya Ampere Meter Bensin Erreking Cobra ini adalah produk yang original. Nah kemudian juga ada tulisan yang dibaca dalam bahasa Indonesia Fuel, F-U-E-L. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dibacanya adalah Fuel, artinya bahan bakar. Nah kemudian pada papan bagian dalam Ampere Meter Bensin ini tertulis E. Kemudian ada garis merah disitu, ada 4 ya. E itu artinya Empty atau menunjukkan bahwasannya bensinnya dalam keadaan kosong. Kemudian ada angka setengah disitu atau 1 per 2, menunjukkan garis setengah posisi bensin ada di tengah-tengah. Kemudian yang paling kanan, itu ada tanda huruf F ya, artinya Full. Jadi kalau bensin Full atau bensin penuh, maka jarum akan mengarah pada posisi F. Dan jika bahan bakar kosong atau bensin kosong, maka akan mengarah ke garis merah tulisan E. Ya seperti ini ya. Kemudian disitu juga teman-teman bisa lihat ada tulisan netral ya. Ada lampu hijau disitu. Jika posisi motor nyala, kemudian tidak masuk gigi, itu maka lampu hijau atau lampu netral akan menyala. Kemudian disitu juga ada high beam ya, atau lampu jarak jauh. Jika lampu jarak jauhnya aktif, itu akan menyala, warnanya biru. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian kita akan balik ya. Teman-teman bisa lihat disini ya. Nah, bautnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau yang ori itu bautnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini gambarnya seperti ini, saya akan tunjukkan. Jadi kalau baut ori ya, itu ada tandanya. Pada bautnya itu ada titik disitu. Ya kalian bisa cek ya. Seperti ini gambarnya. Jelas ya. Nah, kemudian pada bagian bawahnya, kalian bisa lihat itu. Ini kan ada pelat besi. Pelat besi untuk kaki ya. Pelat besi kakinya itu berwarna ya. Berwarna-warni kayak semacam pelangi gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah anti karat ya teman-teman ya. Jadi biar besinya itu tidak mudah karatan. Teman-teman bisa lihat ya. Di bagian kaki ampermeter bensinnya, itu terlihat ada bos ya disitu ya. Jadi itu adalah kaki yang fungsinya nanti buat tempat baut dan karet ya. Jadi kalau original, itu penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Itu ada bosnya ya. Jadi kakinya itu ada bosnya. Itu tujuannya buat tempat karet ya nanti ya. Nah, kemudian dratnya itu nanti buat tempat mur ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, bedanya di sini ya teman-teman ya. Kalau KW, itu kakinya itu tidak ada bosnya. Nah, ini gambarnya teman-teman bisa lihat perbedaannya antara KW dan Ori. Kalau Ori ada bosnya, kalau KW tidak ada bosnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat ya bautnya ya. Kalau baut Ori itu ada titiknya ya. Jadi bautnya ada titiknya seperti ini penampakannya. Nah, kalau yang KW, itu bautnya adalah baut biasa yang tidak ada titiknya. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat juga di sini bagian kabel ya. Nah, kabel yang Ori dengan yang KW juga berbeda ya karakteristiknya ya. Kalau original, itu kabelnya diameternya lebih besar dan lebih kekar ya. Nah, kalau yang KW, itu terlihat lebih kurus dan lebih kecil ya. Nah, penampakannya seperti ini. Ini perbedaannya. Kalian bisa cek pada gambar ini. Ini lebih jelas ya. Kemudian untuk karet ya. Karet buat rumah lampu, bolam colok. Itu kalian juga bisa lihat. Kalau yang original, modelnya seperti ini. Jadi, karetnya itu ada semacam pentolan yang menonjol keluar ya. Nah, kalau yang KW, itu modelnya hanya bulat saja. Nah, perbedaannya di sini ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Oke, bisa dipahami. Kemudian lanjut lagi ke bentuk karakteristik kabel soket ya. Kalau original, itu kabel soketnya memiliki karakter seperti ini ya teman-teman ya. Mohon diperhatikan. Ya, jadi karakteristiknya adalah dia menggunakan isolasi bakar yang patent ya. Jadi, berbeda dengan isolasi bakar yang kita bikin sendiri ya. Kalau isolasi bakar yang biasa itu kan umumnya hitam. Nah, kalau yang KW, biasanya isolasi bakarnya itu warnanya hitam atau kayak isolasi tip biasa ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Sekarang saya akan menjelaskan ciri keasiannya yang bagian depan ya. Nah, ini tadi saya belum bahas. Sekarang saya akan jelaskan. Nah, untuk yang jarum ya. Jika yang original, itu jarumnya lebih presisi ya bentuknya. Jadi, posisi di tengah-tengah. Nah, jika yang KW, itu jarumnya lebih panjang ya. Kalian bisa lihat pada gambar ini ya. Ini perbedaannya antara yang Ori seperti ini ya. Kalau Ori, dia di tengah-tengah jarumnya atau hanya separuh. Sedangkan yang KW atau V, itu jarumnya full ya. Lebih panjang ya. Dan kemudian, jika yang Ori ada tulisan Yamaha pada bagian papannya, maka yang KW tidak ada tulisan Yamaha-nya. Nah, kemudian untuk tulisan fuel ya atau fuel itu. Kalau KW itu tulisannya lebih full ya. Lebih besar ya. Nah, kalau yang original, itu lebih kecil. Penampakannya seperti ini perbedaannya. Kalian bisa cek. Kemudian yang KW atau yang fake, itu tulisan fuel-nya itu lebih ke bawah ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Kemudian pada garis-garis merahnya ya, teman-teman ya. Teman-teman juga bisa cek. Ini ada perbedaan antara KW dan Ori. Kalau yang original, itu tanda merah garis empatnya tadi, itu dia lebih kecil ya, tulisannya ya. Atau tandanya itu lebih kecil maksud saya. Sedangkan yang KW, itu dia lebih besar-besar tandanya. Artinya, cetakan yang Ori lebih detail daripada yang KW atau yang fake. Nah, seperti ini perbedaannya. Oke, kira-kira bisa dipahami. Sekarang, aku akan jelaskan tentang fungsi dan kegunaan kabel yang ada pada ampermeter bensin Ereking Cobra ini. Mohon kepada teman-teman agar tetap menyimak videonya sampai selesai ya. Kabel warna abu-abu, itu adalah kabel untuk lampu netral ya. Atau lampu yang berwarna hijau ketika motor menyala. Kemudian ada kabel warna coklat. Kabel warna coklat itu adalah kabel untuk kunci kontak ya. Jadi, karena kabel warna coklat dan warna abu-abu tadi berhubungan atau berkaitan. Kemudian ada kabel warna hitam. Kabel warna hitam itu artinya kabel masa atau kabel min. Kabel hijau berfungsi untuk beban arus penerahan. Kabel warna kuning itu adalah untuk Heikpim atau lampu jarak jauh. Teman-teman bisa lihat ya, disitu ada kabel soket warna biru. Itu fungsi dan kegunanya adalah untuk pohlam colok bagian dalam papan ampermeter bensin. Jadi, semuanya itu totalnya ada 9 item ya untuk kabel soketnya. Dan saya tadi sudah jelaskan secara detail. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dibahami dengan baik ya. Dan semoga videonya bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang dunia spare part. Teman-teman bisa lihat ya, ada logo sticker Yamaha Baruna Permai disitu. Yamaha Genuine Part and Accessories. Jadi, menunjukkan ini adalah barang original new stock lama. Kemudian untuk part number ya, teman-teman bisa cek di sini. PT Baruna Permai Sejahtera Yamaha Genuine Part. Untuk part numbernya adalah 5T5-H3530-PO. Tertulis untuk quantity, yaitu adalah 1 piece. Oke, teman-teman semua. Demikianlah video lengkapnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa dukung terus channel Rasidur Rakip Oficial dengan cara kalian bisa memberikan like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info update terbaru video di channel ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan terkait video ini, kalian bisa memberikan pertanyaan atau komentar kalian pada bagian kolom bawah videonya. Atau jika kalian ingin berdiskusi langsung, kalian bisa menghubungi saya atau kalian ingin melakukan pemesanan atau order tentang spare part yang lain atau spare part ini, silakan hubungi RR4 Shop untuk nomor kontak ada di sini ya. Kalian bisa lihat. Dan untuk alamat lengkap, kalian bisa cek di Google Map RR4 Shop. Nanti akan muncul otomatis. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar videonya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita akan jumpa kembali pada video yang akan datang. Dan mohon maaf bila di dalam penyamain video ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ataupun hilaf. Karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!